Terima kasih ada masih bersama kami. Berita berikutnya dari Kabupaten Bondowoso. Bulog Bondowoso Jawa Timur menggelar operasi pasar beras murah di sejumlah pasar tradisional. Operasi pasar murah ini dilakukan untuk stabilisasi harga beras yang semakin tinggi di pasaran. Ratusan warga di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur ini rela mengantri di RPK Bulog untuk mendapatkan beras murah kualitas medio. Operasi pasar komoditi pangan tersebut merupakan program pemerintah stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dicanangkan pemerintah pusat melalui perung Bulog. Dalam jumlah besar, setiap warga hanya dibatasi melakukan pembelian sebanyak 2 karung atau 10 kg. Caranya, yakni dengan menyetor KTP kepada petugas setiap akan transaksi. Sementara, untuk harga beras medium yang dikeluarkan Bulog ini, yakni Rp8.500 per kilogramnya. Saat ini masih tersedia stok 200 ton dengan rata-rata penjualan 3-4 ton setiap hari. Sasaran beras murah diprioritaskan untuk rumah tangga, guna menekan angka inflasi di tengah harga beras pasaran yang terus naik di angka Rp10-11.000 per kilogramnya. Yang namanya SPHP ini adalah program pemerintah untuk mendukung menekan laju inflasi yang ada di masyarakat, terutama terkait dengan harga beras yang makin lama makin mainkan. Kali ini untuk harga beras di luar sendiri berapa? Harga beras untuk medium di luar mungkin masih mencapai Rp10.000-Rp11.000, makanya kita counter sesuai HET maksimal harga beras untuk medium itu Rp9.50 per kilogramnya, maksimal HET. Selama ini, untuk Kabupaten Bondowoso dan Situ Bondo, pulau telah mengelontorkan sebanyak 320 ton beras medium. Selain di rumah pangan kita, operasi pasar juga akan dilakukan di titik-titik pasar induk dan pasar kejamata. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.